Kecelakaan beruntun terjadi di Kota Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Diketahui truk kontainer melaju kencang dan ugal-ugalan di ruas jalan Kota Tangerang. Akibatnya dikembarkan belasan kendaraan rusak di tabrak truk tersebut. Tak hanya itu, sejumlah pengguna jalan juga tampak bergelimpangan di jalan akibat di tabrak truk kontainer. Seperti yang Anda lihat di layar kajian dan ini saudara, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribune Network, truk melaju kencang sejak dari kawasan Geraha Raya hingga ke jalan veteran tepatnya di Tugu Adipura atau lebih dari 1 km. Beredar video amatir menunjukkan ratusan masyarakat mengejar truk berukuran besar itu di jalan Gai Hashim Asyari, bawah kolom play over Cikokol hingga Tugu Adipura. Belasan pengendara mobil dan motor yang melintas berada di depan truk tersebut ini dihantam tanpa ampun. Bahkan pengemudi truk terlihat memaksa melintas di jalur yang berlawanan arus agar bisa melarikan diri dari kejaran masa. Kemudian dikabarkan pelarian supir truk kontainer ini terhenti di jalan veteran seusai dikepung masa dengan dilempari kaca pada bagian depan mobil truk kontainer. Setelah didesak dan dipaksa oleh warga, supir truk akhirnya keluar dari dalam kendaraan namun masih mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi warga yang kesal dan marah berhasil menangkap supir truk kontainer tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Polisi Zain Dwi Nugroho mengatakan supir tidak mentaati peraturan lalu lintas. Sopir tersebut disebutnya melaju dengan kecepatan di luar standar berkendara. Ia mengatakan saat ini supir truk kontainer dibawa ke rumah sakit setempat seusai diamuk basah. Pihak kepolisian juga masih memintai keterangan supir truk kontainer tersebut. Atas kejadian ini berdasarkan data sementara yang diterima oleh Tribun Network ada sekitar 3 orang korban luka yang dilarikan ke rumah sakit, kemudian 1 kendaraan, sepeda motor, dan sebuah taksi juga dievakuasi seusai terlibat dalam kejadian tersebut. Selain itu belum diketahui juga apakah ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun ini. Dikabarkan 16 kendaraan menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Namun demikian masih dilakukan pendataan lebih lanjut terkait korban maupun kendaraan yang terlibat. Sampai berita ini ditayangkan pada Kamis 31 Oktober 2024, sekira pukul 18.57 waktu Indonesia Barat, Tribun Network masih terus mencoba menkonfirmasi kepada pihak kepolisian. Oleh sebuah penghubi yang mengendarai kontainer di daerah Raya. Kemudian setelah kejadian kecelakaan, serempetan di daerah-daerah Raya, untuk penghubi ini tidak mau berhenti akhirnya dikejar oleh masyarakat. Sampai melewati jalan Wakil Hasim, sampai ke Hasim Masari, sampai di Tugu Adipura ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.